Menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 dan Rem 062 Tarumanagara, Kolonel Infanteri Parwito mengajak warga masyarakat dan tokoh lintas agama di Sumedang untuk menjaga keamanan dan kebersamaan dengan cara menjalin siraturahmi dan komunikasi antar golongan warga masyarakat Sumedang. Dan Rem 062 Tarumanagara, Kolonel Infanteri Parwito menegaskan bahwa situasi dan kondisi di wilayah Priangan Timur Jawa Barat khususnya Sumedang sangat kondusif. Dilihat dari kerja sinergitas TNI Polri serta peran aktif unsur Forkopimda daerahnya berjalan sangat lancar. Akan dilaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan pada kesempatan ini juga, sembari kita bersilaturahmi kita nanti akan melakadakan doa bersama dari seluruh komponenitas agama sehingga kita bersama-sama untuk berdoa dalam rangka keselamatan bangsa dan kehidupan bermasyarakat serta kita mendoakan untuk kelancaran kepemimpinan nasional 2019-2024 untuk Indonesia maju dan sejahtera. Jadi silaturahim untuk berdoa, topo agama, topo masyarakat, untuk berdoa, organisasi-organisasi, untuk berdoa dan masukkan di wilayah Kamu Palen. Parwito juga berharap warga masyarakat khususnya yang berada di Sumedang agar tidak ada lagi kegiatan pergerakan masa ke Jakarta. Karena kegiatan di daerahnya banyak yang lebih bermanfaat yaitu dengan bekerja dan menjaga kondisivitas keamanan wilayahnya tentunya. di Keguntara, Bandung TV